Pemirsa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah dari Siagam menjadi tanggap darurat selama 10 hari. Sementara Panglima TNI mengerahkan jajarannya untuk terjun langsung membantu Pemda yang terdampak dari karhutlah dengan teknologi modifikasi cuaca. Kepakaran hutan dan lahan di kota Palangkaraya dan sejumlah kebupaten di Kalimantan Tengah hingga kini masih berlangsung. Maraknya karhutlah menyebabkan kabut asap pekat dan membuat kualitas udara menjadi tidak sehat. Melihat kondisi ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status karhutlah dari Siagam menjadi tanggap darurat selama 10 hari ke depan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyiapkan anggaran 110 miliar rupiah untuk penanganan karhutlah di wilayahnya. Kita pun provinsi menyiapkan anggaran 110 miliar bisa digunakan maksimal untuk dikeluarkan untuk dalam rangka, dia laksanakan baik pun di bidang pemadaman yang sekarang terjadi, pemadaman apinya, terus membuat pos di lapangan termasuk kapur-kapur umum. Sementara menanggapi maraknya karhutlah, Panglima TNI Laksamana Yudomargono meminta jajarannya untuk membantu pemerintah daerah yang terdampak untuk penanganan dan pemadaman. Selain mengerahkan sejumlah personil, upaya yang dilakukan TNI adalah menyiapkan pesawat untuk melaksanakan teknologi modifikasi cuaca. TNI siap mendukung personil untuk melaksanakan pemadaman karhutlah maupun tempat-tempat sampah juga yang terbaru. Juga kita bisa siap mendukung pesawat untuk melaksanakan TNC untuk modifikasi cuaca tersebut. Dan ini sudah dilaksanakan, tapi karena memang cuaca yang panas dan kebakaran sudah di mana-mana, khususnya di Kalimantan dan juga di Jambi, kemudian di Rio, ya ini secara keseluruhan. Dan kita sampaikan kepada pangdam, dan rem, dan dim, para pangkoop, sebut, pangkalan, TNI, TNI, semuanya harus membantu bersama-sama. Kebakaran hutan dan lahan ini menjadi perhatian serius karena sudah terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan, Jambi, dan Riau. Tim Liputan AI News melaporkan.